Halo Sampai jumpa lagi kali ini saya akan unboxing dan juga sedikit review crossover pasif ini saya beli dari Tulungagung ya ke Bapak Indra Pramudya nanti link Facebooknya bisa saya masukkan deskripsi nanti insya Allah nanti kita review ya kita coba review secara perlahan bertahap ini crossover Sultan ini saya order ke Bapak Indra untuk tipe 4 plus 4 Ohm atau untuk middle 4 Ohm dan Twitter 4 Ohm juga yang tipe premium jadi yang paling mahal paling bagus harganya berapa ini saya beli dengan harga 450.000 seperti ini bentuk crossovernya PCBnya sudah dua layer warna ungu ini ada production number terus cross point berapa kilo hash dan ini juga production production date tanggal 20 Maret 2022 nah ini ya bentuknya bagus resistornya pun memang Sultan sangat bagus sekali untuk produk made in Indonesia khususnya Tulungagung dari Bapak Indra Pramudya oke ini ada input plus input minus ini low ya low frekuensi minus untuk middle dan juga low frekuensi plus untuk speaker ke speaker speaker middle sedangkan ini untuk high frekuensi plus dan high frekuensi minus untuk Twitter jadi ini saya rencanakan kalau ini untuk middle main 4 Ohm dan jenis dan ini juga untuk Twitter atau high juga main 4 Ohm terus disini ada gain option saya kurang tahu ini seperti apa gain option untuk untuk mungkin untuk meningkatkan gainnya ya mungkin di jumper untuk meningkatkan gannya nanti kita coba sekarang kita review dari fisiknya saja dulu ya Oke bentuknya seperti ini super mewah kawatnya pun tebel pengerjaannya rapin ini partnya juga mantap ini kita coba cek untuk kapasitornya ya untuk kapasitor ini made in friend dan Perancis dengan nilai 8,2 mikro 1400 volt Hai bener ini seribu 400 volt 400 volt ini yang ini 3,3 mikro 400 volt ini sedangkan yang untuk besar besar ini 10 mikro 400 volt juga yang kecil 4,7 mikro 400 volt untuk resistornya ini sangat mantap ya 10 watt ini kalau nggak salah 50 watt 50 watt untuk resistornya pantesan ini dibanderol agak mahal dan juga dinamai yang tipe premium atau pri tipe yang paling mahal karena memang partnya juga yang digunakan sangat mahal oke nanti kita coba review baik dengan osiloskop maupun dengan suara untuk kali ini kita hanya review barang fisiknya saja dan juga harganya untuk yang minat bisa dicek di deskripsi untuk Facebook pembuatnya atau perakitnya Mas Indra Pramudya oke sekian dulu ya kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah mampir nanti bagaimana hasilnya kita coba ya 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 ya